Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siva Karunisa akan menjelaskan tentang text formatting pada HTML Sebelumnya, coba kalian perhatikan kedua paragraf ini Menurut kalian, lebih tertarik untuk baca yang mana? Yang terformat atau yang polos? Kalau menurut aku, text yang terformat akan lebih mudah untuk dibaca Karena ada penegasan seperti text tebal, miring, dan garis bawah Nah, di penjelasan kali ini ada pembahasan tentang HTML dan tag-tag khusus yang digunakan untuk text formatting Ada apa aja sih? Pertama ada text tebal Text tebal digunakan untuk memberikan penegasan pada text tertentu Misalnya, seperti judul, subjudul, huruf penting, dan lain-lainnya Tag yang digunakan untuk membuat text tebal pada HTML adalah tag B atau bold dan tag strong Kedua, ada text miring Text miring digunakan untuk menegaskan sebuah kata atau istilah baru Text miring pada HTML dapat digunakan dengan tag I atau italic dan juga tag M, emphasis Nah, yang ketiga ini ada garis bawah pada text Garis bawah digunakan untuk menandai text yang disizipkan atau text yang memiliki arti penting dibandingkan text normal lainnya Garis bawah pada HTML dapat digunakan dengan tag U atau underline atau juga tag int, insert Nah, keempat itu ada text tercoret Text tercoret memiliki arti text yang dihapus Biasanya untuk memberi tahu pembaca bahwa text tersebut sudah tidak dipakai lagi atau sudah dihapus Nah, text untuk membuat text tercoret pada HTML adalah tag S atau strike through atau bisa juga dengan tag del atau delete Nah, yang kelima ini ada pangkat pada HTML Pangkat biasanya digunakan untuk rumus Ada dua jenis pangkat yang digunakan pada HTML Nah, ini pangkat yang berada di atas, superscript, dan pangkat di bawah, subscript Text untuk membuat pangkat pada HTML adalah text sub dan text sub Text sub untuk membuat pangkat di atas, sedangkan text sub untuk membuat pangkat di bawah Yang terakhir itu ada marker untuk text Marker biasanya digunakan untuk menerbahi text yang penting atau kata kunci yang penting Marker pada HTML dapat kita buat dengan tag mark Selanjutnya itu ada contoh kode program Kalian dapat mengikutinya di rumah dengan menyaling kode program yang sudah ada di gambar Untuk yang digambar, kita mencoba text tebal pada HTML Jika kalian ingin mencoba kode program yang lain atau tag-tag yang lain Kalian bisa mengganti tag yang ada di gambar dengan tag yang sudah aku ajarkan sebelumnya Lalu kalian bisa merunning kode program tersebut Dan output yang akan keluar seperti yang di video Sekian penjelasan dari saya mengenai text formatting pada HTML Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini Sekarang lagi nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh